assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa di channel ini nah bagi teman-teman sekalian semoga kalian sehat walafiat kemudian menjalankan mudidaya dengan sehat sentosa nah bagi kalian teman-teman yang baru bergabung di channel ini saya harap untuk subscribe like dan komen jika perlu dan yang paling utama aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi atau video terbaru kedepannya oke pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi kepada teman-teman sekalian pembudidaya yakni terkait dengan bagaimana cara mendeteksi penyakit pada udang ini sangat penting untuk kita ketahui karena penyakit merupakan salah satu penghambat dalam proses produksi udang dan tentunya ini yang dikhawatirkan oleh para pembudidaya nah untuk mendeteksi penyakit pada udang itu bisa dilakukan pada siang dan malam hari nah dimana pada siang hari itu ketika kita melakukan kegiatan kontrol nah ini sangat penting ya jadi kita harus rutin yang mengontrol kondisi udang kita ditambang jangan menyetelkan hal ini jadi kalau pada siang hari ketika udang kita kontrol nah perhatikan khususnya jika dia terlihat kosong maka ini adalah petanda adanya penyakit kemudian juga ekor kipas ya itu tidak membuka atau tidak melebar ya sehingga inilah yang tanda-tandanya juga nah kalau dia selanjutnya permukaan tubuh itu agak kusam kasar dan tidak berkilau seperti biasanya nah kita ketahukan bagaimana kondisi udang panami itu kemudian kotoran berwarna putih jelas ini sangat mungkin yang banyak dikatakan oleh petambang kotoran putih biasanya WF dia dihakukan oleh jarak putih kemudian dia berlendir dan putus-putus nah kemudian juga perlu diperhatikan matanya matanya bungkat dan tangkai matanya itu berwarna kayak murang kemudian pada kaki jalan itu sudah tidak utuh atau ini terjadi biasanya ada pemangsaan pemangsaan ya antara udang dengan udang itu sendiri nah kemudian juga apa namanya kaki jalannya itu perlu diperhatikan semua nah untuk yang malam hari itu sendiri ciri-cirinya seperti apa ciri-cirinya untuk mendeteksinya tentu sebelum dikeripakan pada jam malam nah disini bisa kita lakukan apa namanya menggunakan senter ya menggunakan senter nah udang yang sehat itu ketika disenter disenter ke dalam air matanya itu akan memantulkan sinar akan memantulkan sinar dan segera menjauhi cahaya tersebut atau menghindari cahaya tersebut artinya dia bekas terhadap cahaya yang mengenainya sedangkan udang yang terserang penyakit itu biasanya membutuhkan waktu untuk merespon cahaya mengenainya kemudian juga dia akan berenang ketepian dekat dengan perungkat air nah itu beberapa tanda-tanda kemudian jauh biasa ada yang elektrinya menepi ya menepi di pinggiran pematang ya tinggal pematang aja saja itu ada hal-hal tertentu disana kekurangan oksigen atau pH yang terjadi penurunan drastis nah teman-teman itulah mungkin yang saya sampaikan mengenai informasi mendeteksi penyakit pada udang panah dingin semoga informasi ini bengempat lebih dan kurangnya terima kasih